Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ajar membaca kitab hikam karangan Imam Ibn Atwa'illah As-Sakandari Kali ini kita sampai pada hikmah nomor 149 Kalau pada hikmah sebelumnya yaitu hikmah nomor 148 Imam Ibn Atwa'illah As-Sakandari sudah melatih kita Supaya bisa melihat akhirat sekarang juga gak usah menunggu nanti Supaya apa? Supaya bisa melihat dunia yang wujud yang serba indah ini Ternyata semuanya adalah sesuatu yang panah Nah kali ini pada hikmah nomor 149 Imam Ibn Atwa'illah menuliskan Maha haja baka'anillahi wujudu mawujudin ma'ahu Walakin haja baka'anhu tawahumu mawujudin ma'ahu Tidak menjadi penghalangmu untuk melihat Allah sesuatu yang wujud Selain Allah Tetapi apa? Tetapi salah sangka kitalah yang menghalangi Kita bisa melihat Allah Maha haja baka'anil wujudin ma'ahu Maha haja baka'anillahi wujudu mawujudin ma'ahu Jadi begini Mohon maaf kalau saya menyerangkan aku ini Allah subhanahu wa ta'ala Lalu menciptakan makhluk Mewujudkan makhluk Nah ini Wujudnya alam dunia ini Itu tidak bisa menjadi penghalang kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala Lalu apa sebenarnya Yang menghalangi kita dengan Allah Sehingga kita tidak bisa ma'rifatullah Sehingga kita tidak bisa musul Anda sebagian orang Itu sebagian orang tidak Itu ternyata salah sangka kita Perasakan kita bahwa ada sesuatu selain Allah Dengan kata lain begini Ini Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Allah khalik Kita sebagai makhluk Hubungan kita seharusnya ada hubungan vertikal Hablumina Hablumina Allah Nah tiba-tiba di antara kita dengan Allah itu ada sesuatu yang lain Yaitu makhluk Nah kemudian dia menghalangi Menghalangi pandangan kita Nah makhluk ini sebenarnya hanya bisa menghalangi pandangan kita saja Tetapi kalau akal kita digunakan Dan hati kita digunakan tidak akan bisa Menghalangi akal kita Menghalangi hati kita untuk ma'rifatullah Untuk musul kepada Contohnya begini Ini tamsil saja ya Matahari Di siang hari Kita mata kita bisa melihat matahari Kulit kita bisa merasakan panasnya matahari Hidung kita bisa merasakan Debu-debu yang diterbangkan oleh panas matahari Tetapi begitu Malam Tiba Mata kita tidak bisa melihat matahari lagi Kemudian indera kita sudah tidak bisa merasakan panas matahari lagi Penciuman kita tidak bisa melihat matahari lagi Benar? Benar Tetapi kalau kita melihat matahari dengan akal kita Melihat matahari dengan hati kita Matahari tetap ada Ketika malam akal kita tetap yakin bahwa matahari itu ada Ketika malam tiba hati kita tetap yakin bahwa matahari itu ada Begitupun kita cara melihat Allah Orang-orang yang berakal Dalam berbagai dari Dikatakan Kulil al-bab Kulil nuha Kulil ab-sor Dan lain-lain Orang yang berakal Orang yang punya hati Orang yang mau berpikir Itu kan Begitupun kita Ketika kita mau berpikir Bahwa Allah itu ada Kita tidak akan bisa dihargai dengan apapun Misalnya kita waktu kecil Diajarkan wujud Tidak mbak Oleh itu zat yang pasti adanya yang wujud Oleh itu zat yang wujud Ketika akal kita paham Allah itu wujud Ketika hati kita paham Allah itu wujud Semua yang ada di alam dunia ini Baik terlihat oleh kita maupun tidak terlihat oleh kita Tidak akan bisa menghalangi keyakinan kita Tidak akan bisa menghalangi akal kita Tidak akan bisa menghalangi hati kita Untuk melihat Allah itu wujud Tapi kalau orang yang gak pernah belajar Wujud kita maupun dia gak akan tahu Kau pun gak akan yakin Ragu Ini termasuk hal-hal yang harus dipahami Setelah satunya dengan Ya begitu contoh Orang yang bodoh misalnya Dalam konteks matahari tadi itu Kalau dia tidak pernah tahu Matahari itu matahari Di waktu siang terang-benterang Dia tidak akan tahu itu matahari Kenapa? Bodoh Nanti datang malam pun Dia tidak akan tahu ada matahari atau tidak Begitupun orang-orang yang gak pernah belajar Mengenal Allah Dia gak akan tahu Baik siang maupun malam gak akan tahu Kalau Allah itu wujud Kalau Allah itu arrozak Kalau itu Allah itu al-ghafar Tapi kalau orang-orang yang pernah belajar Sifat-sifat Allah Asmaul, Husna dan lain-lain Dia akan tahu Allah itu arrozak Baik ketika kita ikhtiar maupun tidak ikhtiar Allah itu al-ghafur Baik ketika kita istighfar maupun tidak istighfar Kenapa? Itu Akal kita Hati kita Sampai kepada Allah subhanahu Makhluk Allah Tidak akan bisa menghalangi akal kita Untuk mengenal Allah Tidak akan bisa menghalangi hati kita Untuk melihat Allah Lalu apa yang bisa menghalangi Salah sangka kita Saja Prasangka kita Saja Disangkanya ada sesuatu selain Allah Padahal tidak Kalaupun kelihatannya ada Kalaupun kelihatannya ada Itu ada yang Dengan syarat Contoh Adanya Lautan Lautan disebut laut itu kan Dengan syarat Misalnya syaratnya ada Air kalau tidak ada air disebut darat Jadi tetap dia Orang-orang yang bisa melihat Allah ketika masih hidupnya Seperti dalam sebuah riwayat yang dikatakan Yang biasa disebut Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe Ini kembali ingin saya tegaskan bahwa Pada hikmah kali ini Imam Ibn Al-Tawillah itu Melatih kita Bahwa Sejatinya kita itu Tidak akan bisa terhalang Dengan Allah SWT Oleh sesuatu apapun Kalau faktanya ada yang tidak Ma'rifatullah Itu karena apa? Karena salah Karena salahnya sendiri Dia menyangka ada sesuatu Selain Allah Padahal kita Kalau lagi tahlilan Sering diajarkan La ma'ujudah illallah La ilaha illallah La ma'ujudah illallah Sesungguhnya tidak ada sesuatu yang wujud Secara hakiki Kecuali hanya Allah SWT Mudah-mudahan penafaat Dan mudah-mudahan Anda yang mendengarkan video ini Yang menonton video ini Lebih paham daripada saya Yang hanya Membacakan saja Rabbana taqobbal minna Innak anta sami'ul alim Watub alayna Innak anta tawabur rahim Subhanakallahumma wabihamdika Asyadu anla ilaha ilantah Asyadu ruka wa atubu ilaih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh